Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara, Tuan-tuan, dan Puan yang amat dihormati Baru-baru ini kita mendengar permohonan Muhyiddin Yassin Untuk memohon pasportnya Sebabkan beliau mahu keluar negara, bercuti bersama keluarga Dan ingin membuat merawatan, kalau tidak silap, ataupun pemeriksaan Kesehatan di luar negara Disebab itu, Presiden Bersatu, ataupun penurusi Perikatan Nasional Mahu pasportnya kembali Nah, akhirnya pihak pendakwaan Apa pandangan, ataupun apa respon pihak pendakwaan Setelah Muhyiddin mahu pasportnya dikembalikan Ini pasti satu lagi kejutan buruk untuk Muhyiddin Setelah dalam satu artikel ini mengesahkan pendakwaan Membantah permohonan Muhyiddin Dapatkan pasport cara kekal Nah, saudara-saudara, mungkin kita boleh buat tajuk berita hari ini Ataupun video hari ini, selamat tinggal Muhyiddin Artikel ini dari Malaysia Kini menyebut Pendakwaan Bantah permohonan Muhyiddin Dapatkan pasport secara kekal Pendakwa raya akan mengemukakan bantahan terhadap permohonan pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yasi untuk mendapatkan pasportnya secara kekal Pasport itu sebelum ini diserahkan kepada Mahkamah Jenayah Sebagai sebahagian daripada syarat jaminan RTM 2 juta Dalam kes pengubahan wang haramnya yang sedang dibicarakan Nah, saudara-saudara, disini kita masih dapat lihat Muhyiddin masih berisiko untuk dapat dibuktikan bersalah Nah, adakah ini akan membawa Muhyiddin Sekiranya dapat dibuktikan bersalah Akan membawa Muhyiddin ke dalam satu lagi ujian yang besar Mungkin gak beliau akan dikenakan tindakan undang-undang Sehingga mungkin berisiko untuk dipenjara Nah, saudara-saudara yang amat dihormati Berkaitan dengan pasport Muhyiddin Muhyiddin yang mahu pasportnya dikembalikan Setelah artikel ini tersebar luas di seluruh Malaysia Terdapat ada juga pemerhati-pemerhati politik Yang berkata Mungkinkah Muhyiddin keluar negara untuk berjumpa Ataupun reunion Dengan menantunya yang kini menjadi buruan SPRM Bukan saja SPRM tetapi Yang mengejutkan International Police ataupun Interpol juga Sudah terlibat dengan pencarian Menantu Muhyiddin Yassin Nah, adakah ini dapat dikaitkan Muhyiddin yang mahu keluar negara Untuk bertemu dengan menantunya Nah, itu menjadi persoalan yang bermain Di pikiran namai orang Terutamanya saya sendiri pun berpikir juga Adakah sekiranya Muhyiddin mendapat pasport beliau Beliau akan berjumpa dengan menantunya Nah, itu menjadi persoalan Nah, berkaitan dengan menantu Muhyiddin Ada juga kata Mungkinkah menantu Muhyiddin Akan ditangkap oleh Interpol di luar negara Nah, sederhana-sederhana kita kembali di dalam artikel ini Di mana pihak pendakwaan Banta permohonan Muhyiddin Untuk mendapatkan pasport secara kekal Timbalan pendakwa raya Nur Asma Ahmad Memberitahu Mahkamah Session Kuala Lumpur Bahawa mereka memerlukan Lebih masa untuk mendapatkan permohonan Muhyiddin Notis permohonan telah disampaikan kepada kami Pada 17 Oktober Kami akan membantah permohonan ini Kami memohon dua minggu Untuk memfailkan afidavid pendakwaan Sebagai jawapan Kata Nur Asma kepada Hakim Perbicaraan Azura Alwi Azura kemudiannya Menjadwalkan semula perbicaraan awal Yang ditetapkan mengenai permohonan Muhyiddin Kepada 23 November Nah, sederhana-sederhana Apa komen anda berkaitan dengan artikel ini Akhirnya, selamat tinggal Muhyiddin Pendakwaan Banta permohonan Muhyiddin Dapatkan pasport secara kekal Sekian saja untuk kali ini Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua, salam sejahtera Malaysia Kembali lagi dengan satu lagi isu hangat hari ini Tontonan Bupan yang amat dihormati Baru-baru ini, kita menegar Penolakan yang nyata oleh Tan Sri Abdul Hadi Awang Presiden PAS Terhadap tawaran daripada kerajaan Keterbukaan daripada kerajaan Untuk PAS menyertai kerajaan Hadi Awang menolak kemungkinan PAS akan menyertai kerajaan Bahkan di dalam penolakan itu Hadi juga membuat kenyataan Bahwa PH Parti yang kotor Berkata ada bekas banduan Berkata ada bekas peraswa Dan juga kelas temakama Saudara-saudara yang amat dihormati Sebersih manakah Parti di dalam Kerajaan Malaysia Ataupun di dalam negara Malaysia Yang bersih Sehingga mampu Berkata PH itu kotor Nah, Tontonan Bupan Ini salah satu bukti bahwa Gabungan Perkaitan Nasional Juga terlibat makamah Bukan saja Berkaitan dengan keputusan PRU 15 Parlimen Kemaman Yang dibatalkan kerana rasuah Nah, saudara-saudara Dalam satu artikel dari Harapan Delhi Ini pasti Satu duka cita besar untuk PN Bersatu dan pas Salah satu kepimpinan besar Bersatu Disakan Dituduh lagi Berkaitan dengan rasuah Saudara-saudara Artikel dari Harapan Delhi Pengubahan uang haram RM 6 juta Wan Saiful Tiba di mahkamah Pemimpin Perkaitan Nasional Datuk Wan Saiful Wan Jan Tiba di lobby Kompleks Semakamah di Kuala Lumpur Dan dijangka berdepan Pertuduhan Pengubahan uang haram Berjumlah Kira-kira RM 6 juta Ahli majlis Pimpinan tertinggi Bersatu Yang menghadapi Pertuduhan untuk kali kedua Hadir dengan memakai Sutitam dan kemeja putih Sebelum memasuki lobi Makamah Ahli parlimen Tasik gelugor itu Tersenyum Sambil meneruskan langkah Dan sempat bertanyakan kabar Kepada beberapa petugas media Yang merakam video Serta gambarnya Dia dikatakan Bakal berdepan Lebih 15 pertuduhan Mengikut Seksyen 4 Dalam kurungan 1 Dalam kurungan B Akta Pencegahan Pengubahan uang haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan hasil Daripada aktiviti haram 2001 Terdahulu Wan Saiful Didakwa Meminta suapan Uang Daripada Lian Tancuan Sebagai dorongan Untuknya Membantu Syarikat Nepturis Sendir Berhad Mendapatkan Projek Central Spine Road Serti Kepersimpangan Leburaya Pantai Dimur Daripada Kerajaan Malaysia Secara Prakelayakan Yang jumlah Keseluruhannya RM232 juta Begas ketua penerangan Bersatu Berkenaan Turut dituduh Menerima Bagi dirinya Suapan uang Tunai Berjumlah RM6 juta Melalui Akaun CIMB Bank Berhad Milik Syarikatnya WSA Advisory Group Sendiran Berhad Daripada Akaun Membank Islamik Berhad Milik Syarikat Nepturis Sendiran Berhad Sebagai upah Membantu Syarikat Nepturis Mendapatkan Surat Setuju Terima Bagi Projek Itu Bagaimana Penuhan Saiful Memfailkan Permohonan Untuk Membatalkan Dua Tuduhan Itu Pada 29 Mei Dengan Alasan Pertuduhan Dikemukakan Keatasnya Adalah Cacat Tetapi Ditolok Mahkamah Adakah Disini Bersatu Perikatan Nasional Berisiko Kehilangan Satu lagi Bos Besar Ataupun Satu lagi Kepimpinan Tertinggi Bersatu Yaitu Wan Saiful Wanjan Saudara-saudara Tontonan Adakah Wan Saiful Wanjan Berisiko Untuk Dikenakan Tindakan Undang-Undang Sehingga Berisiko Untuk Dipenjara Nah Semua Itu Menjadi Persoalan Dan Kita Lanjikan Apa Keputusan Selepas Ini Tontonan Bukan Yang Amat Dihormati Sekian Saja Untuk Ulasan Kali Ini Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Like Share Dan Juga Subscribe Seterusnya 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 Seterusnya